Nah kemarin kan heboh nih Pak mengenai calon direksi atau calon komisaris untuk Pertamina kan gitu Pak ya. Nah salah satunya itu adalah Pak Suki Cahaya Purnama atau biasa dipanggil BTP atau AHOK itu Pak ya. Sebagai mantan gubernur dulunya di Jakarta. Kemudian dicalonkan oleh Pak Erik Thohir untuk menjadi komisaris utama di Pertamina. Nah Bapak setuju apa enggak atau apa pendapat Bapak? Selamat pagi Pak. Iya Pak. Wah Bapak lagi ngapain nih Pak? Lagi nambah angin. Nambah angin. Enggak nambah bensin atau bahan bakar? Nanti Pak. Oh nanti. Pak Bapak sering menggunakan jasa Pertamina untuk isi bahan bakar atau merek lain Pak? Ya Pertamina. Lalu Pertamina ya. Nah kalau Bapak ngisi bensin itu biasanya berapa liter Pak? Full tank. Full tank? Wah luar biasa. Kenapa Bapak ngisinya full tank? Kadang-kadang orang ngisinya berapa, berapa gitu? Karena kalau full tank itu kan bisa dua hari sekali. Lebih hemat ya Pak ya? Iya. Nah kemarin kan heboh nih Pak mengenai calon direksi atau calon komisaris untuk Pertamina kan gitu Pak ya. Nah salah satunya itu adalah Pak Suki Cahaya Purnama atau biasa dipanggil BTP atau AHO itu Pak ya. Sebagai mantan gubernur dulunya di Jakarta. Kemudian dicalonkan oleh Pak Erik Thohir untuk menjadi komisaris utama di Pertamina. Bapak setuju apa enggak atau apa pendapat Bapak? Lagi ngantri bensin nih Pak? Iya Pak. Sering Bapak menggunakan biasa Pertamina atau merek lain Pak? Iya sini aja Pertamina. Sering ke Pertamina ngisi bensin atau apa Pak? Wah tiap hari, tiap hari. Tiap hari. Berapa liter biasanya ngisi ini ya? Nah paling 20 ribu. Pak Erik Thohir itu sudah menetapkan Pak AHOG sebagai komisaris utama Pertamina Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Bagus, bagus. Bagaimana tanggapan Bapak setelah Pak AHOG jadi komisaris utama Pertamina? Ya mudah-mudahan lebih baik aja. Kalau pendapat saya sih setuju karena mereka bersih gitu ya. Alasan lainnya apa lagi Pak? Ya alasannya ya karena cucur gitu lah, cucur bersih gitu loh. Kira-kira Pak AHOG masih bakal galak atau bagaimana enggak nih Pak setelah jadi komisaris utama? Galaknya tuh kalau galak untuk yang bener ya bagus kan. Untuk disiplin gitu loh. Jadi kemajuan Bapak saya bisa kan bagus. Bapak setuju Pak AHOG jadi komisaris utama di Pertamina? Kalau secara pribadi sih, kalau lihat dari kepinteran Pak AHOG ya setuju-setuju aja sih. Kalau misalnya nanti, jika waktunya ada penggantian direksi di Pertamina, Pak AHOG cocok enggak jadi direktur utama Pertamina Pak? Cocok, cocok. Kenapa bisa begitu Pak? Ya karena kan dari awal kan kita cucur dan kesih. Ngomong-ngomong waktu Pilkada DKI 2017 yang lalu, waktu Pak AHOG dan Jarod bertanding di Pilkada DKI melawan AHY, Sylvie, kemudian Anies Sandi. Waktu itu Bapak milih siapa Pak? Ya kalau saya ya milih AHOG. Alasan Bapak kenapa milih AHOG Pak? Ya karena ya cocok gitu loh, cocok tuh jujur gitu loh. Nah setelah Pak AHOG nanti dilantik Pak ya, jadi komisaris utama Pertamina, harapan Bapak ke depan bagaimana Pak? Ya semoganya Pertamina lebih maju, lebih bersih, enggak ada korupsi. Ya enggak ada korupsi-korupsi lagi di Pertamina. Ada harapan yang ingin Bapak sampaikan untuk Pak AHOG Pak? Ya harapan kita ya semoganya mereka bisa di Pertamina bisa menain di Pertamina, jadi ya ada korupsi lagi, Pertamina bisa jadi maju. Ya semoga di Pertamina disiplin, tegas, dan ya selamat, selamat untuk dilantik menjadi komisaris besar di Pertamina. Selamat, Pak AHOG. Terima kasih sekarang juga banyak yang nonton dan juga jangan lupa lonceng. Terima kasih. 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 Terima kasih.